Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Laksamana, Malahayati Aceh Besar, Selasa Siang. Sebuah minibus pick up rusak parah setelah menabrak truk Hercules yang bermotan pasir. Kamera pengintai salah satu toko merekam detik-detik insiden kecelakaan yang melibatkan sebuah pick up dan truk di Jalan Laksamana, Malahayati, pada Selasa Siang. Kerasnya benturan membuat Grand Max yang disopiri Muksin, warga Selimum, Kabupaten Aceh Besar ini mengalami rusak parah. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, saat minibus Grand Max yang disopiri pria berusia 28 tahun ini akan menuju Gampung Nehen, Kejamatan Masjid Raya. Tiba di kawasan Gampung Cadik atau Kilometer 6, sopir Grand Max diduga hilang kendali dan masuk ke jalur yang berlawanan. Akibatnya mobil Grand Max yang bermuatan sayur ini langsung menghantam truk bermuatan pasir yang datang dari arah perlawanan. Meski terlibat kecelakaan, truk pasir yang disopiri Maulizar hanya mengalami rusak ringan. Abang dari arah mana? Dari arah Aceh ya. Mau ke? Mau ke Jumatai ya. Abang bawa apa? Enggak bawa apa? Enggak bawa apa. Kencang gak tadi? Iya, enggak. Jadi kok bisa sampai ke bagian apa? Abang melebar ke kanan? Iya. Memotong mobil di depan ya? Enggak bawa apa apa ya? Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kecelakaan di jampulang sekolah dan istirahat kantor ini menjadi perhatian warga. Rendahnya kesadaran pengendara, serta peningkatan volume kedaraan yang tidak diimbangi lebarnya jalan, membuat jalan laksamana malah hayati dinilai rawan kecelakaan. Tapi sering ya? Sering. Kenapa? Banyak yang mau kencang Pak. Terus jalan juga? Jalan sempit. Nah, itu banyak peda motor sama pecah. Belum lagi kontainer ya? Ah, kontainer, tangki minyak, itu dia. Personil unit laka lantas Poresta Banda Aceh yang tiba di lokasi, langsung mengatur lalu lintas guna mencugah kebacetan. Pasca insiden kecelakaan, polisi segera memindahkan minibus yang sempat menutupi badan jalan. Kasus ini kini ditangani Poresta Banda Aceh. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVR Aceh melaporkan.